Hai KoFriends, untuk memudahkan kita mengerjaan soal ini, kita bagi dua terlebih dahulu. Nah, sekarang kita baca informasinya. Berikut data mata pelajaran yang disukai oleh 40 siswa kelas 5 SD Harapan. Sebanyak 6 siswa menyukai pelajaran IPA. Sebanyak 10 siswa menyukai pelajaran Bahasa Indonesia. Banyak siswa yang menyukai pelajaran Matematika 2 kali lebih banyak dari banyak siswa yang menyukai pelajaran IPA. Banyak siswa yang menyukai pelajaran IPS, setengah dari banyak siswa yang menyukai pelajaran Bahasa Indonesia. Sisanya menyukai pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari siswa suka Matematika, 2 dikali siswa suka IPA, 2 dikali 6 itu adalah 12, jadinya 12 siswa. Kemudian, banyak siswa yang suka IPS, setengah kali siswa yang suka Bahasa Indonesia. Setengah dikali 10 siswa, 1 kali 10, 10 dibagi 2, 5. Jadinya 5 siswa. Nah, siswa yang suka seni budaya dan prakarya itu berapa? Ditanyakan pada soal yang A. Caranya adalah, siswa kelas 5 SD harapan dikurang siswa suka IPA, dikurang siswa suka Bahasa Indonesia, dikurang siswa suka Matematika, dikurang siswa suka IPS. Karena siswa yang suka seni budaya dan prakarya itu kan sisanya. Jadi, 40 dikurang 6, kurang 10, dikurang dengan 12, dikurang dengan 5. 40 dikurang dengan 6, 0 tidak bisa dikurang dengan 6, pinjam dari sini jadinya 3, di sini jadinya 10. 10 dikurang 6 adalah 4, lalu 3-nya diturunkan, jadi 34. Dikurang 10, 24. Dikurang 12, 12. Dikurang dengan 5, jadinya 7. Maka, siswa yang suka seni budaya dan prakarya ada 7 siswa. Untuk yang B, pelajaran apa yang paling banyak disukai oleh siswa kelas 5 SD harapan? Kita lihat yang IPA kan, siswa yang suka IPA 6 siswa, siswa yang suka Bahasa Indonesia 10 siswa, siswa yang suka Matematika 12 siswa, dan siswa yang suka IPS 5 siswa. Jadi, yang paling banyak itu Matematika. Itu untuk yang B. Yang C, berapa selisih banyak siswa yang menyukai pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika? Siswa yang suka Bahasa Indonesia ada 10 siswa. Siswa yang suka Matematika itu ada 12 siswa. Kalau selisih, yang besar dikurang yang kecil. Jadi, siswa suka Matematika dikurang siswa suka Bahasa Indonesia. 12 siswa dikurang 10 siswa, jadinya 2 siswa. Yang D, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Jadinya, di sini mata pelajaran, di sebelah sini banyak siswanya. Kita mulai dari IPA, berarti 6 siswanya. Di sebelah sini Bahasa Indonesia ada 10. Matematika ada 12. IPS ada 5. Seni budaya dan plakarnya ada 7. Lalu, kita buat di sini garisnya. Nah, yang E diminta menyajikannya dalam diagram batang. Untuk yang F, diminta dinyasajikan dalam diagram lingkaran dengan satuan persentase. Nah, di sini supaya memudahkan kita gambar dengan space yang lebih besar, maka soalnya kita hilangkan lebih dahulu. Kita kerjakan yang E menggambar dengan diagram batang. Kan ada sumbu X dan ada sumbu Y-nya. Nah, di sini sumbu X-nya itu untuk mata pelajaran. IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Seni, Budaya, dan Plakarya. Nah, yang sumbu Y-nya untuk banyak siswanya. Misalnya kita beri skala 2-2-2. Jadi, 2, lalu 4, lalu 6, 8, 10, 12. Nah, yang IPA itu kan ada 6. Jadi, dari 6, kita tarik garis titik-titik horizontal. Kemudian, kita buat batangnya. Jadi, sumbu IPA-nya itu ada di tengah-tengah batangnya. Kemudian, yang Bahasa Indonesia ada 10. Yang Matematika ada 12. Yang IPA-nya kan ada 5. Berarti di antara 4 dan 6. Karena 4 tambah 6 dibagi 2, itu 10 dibagi 2, 5. Seni Budaya dan Plakarya ada 7. Berarti di antara 6 dan 8. Karena 6 tambah 8 dibagi 2, 14 dibagi 2 adalah 7. Kita buat titik-titiknya dan kita gambar diagramnya. Yang F, kita buat diagram lingkaran dengan satuan persentase. Nah, yang awal kan kita sudah tahu, siswa SD harapan kelas 5 totalnya ada 40 siswa. Berarti, persentase siswa SD harapan kelas 5-nya totalnya itu adalah 100%. Sekarang, kita harus cari dulu persentase yang suka IPA. Nah, supaya muat, kita buat saja di halaman yang baru. Apabila nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya, per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui, maka nilai yang ditanya dalam hal ini kan persentase siswa suka IPA. Sama dengan perbandingan yang ditanya, itu adalah siswa suka IPA, per perbandingan yang diketahui itu siswa kelas 5 SD harapan, dikali nilai yang diketahui persentase siswa kelas 5 SD harapan. Jadi, 6 per 40 dikali 100%. Nah, di sini sama-sama bisa dibagi 10. Kalau 100 dibagi 10 itu kan 10, karena 10 x 10, 100. Jadinya di sini jadi 10%. Kemudian, 40 dibagi 10 itu kan 4, karena kan kalau 4 dikali 10 itu 40. Nah, kemudian di sini sama-sama bisa kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, itu adalah 3. Kemudian di sini sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, itu kan 5. Jadinya di sini 5%. Maka dapat kita prole 3 dikali 5% adalah 15%. Dengan cara yang sama, kita cari persentase lainnya. Persentase siswa suka bahasa Indonesia berarti siswa suka bahasa Indonesia per siswa kelas 5 SD harapan dikali persentase siswa kelas 5 SD harapan. Jadi, 10 x 40 dikali 100%. Nah, di sini sama-sama bisa kita bagi 10. 10 dibagi 11, 40 dibagi 10 adalah 4. Lalu, kalau 100 dibagi dengan 4, kita coba hitung dulu. Di sini 4, di sebelah sini 100. 4 kali berapa paling mendekati 10? Yaitu 4 dikalikan dengan 2. 4 dikali dengan 2 adalah 8. 10 dikurang 8 itu adalah 2. Lalu, 0-nya di sini kita turunkan. 4 kali berapa paling mendekati 20? Yaitu 4 dikali 5 itu adalah 20. Jadi, sisanya di sini habis. Maka di sini dapat kita tulis 100% dibagi 4. Itu jadinya 25. Kemudian di sini persen. 1 dikali 25% jadi 25%. Itu persentase siswa suka bahasa Indonesia. Persentase siswa suka matematika 12 per 40 dikali 100%. Dibagi 10. Di sini 4. Di sebelah sini 10%. Kemudian, 12 itu dapat dibagi dengan 4 adalah 3. 3 dikali 10% jadi 30%. Persentase siswa suka IPS berarti 5 per 40 dikali 100%. Nah, di sini kita bagi 10. Di sini jadinya 10%. Kemudian, di sini jadinya 4. Lalu, di sini masih bisa kita bagi 2. Jadinya di sini 5%. Kemudian, di sebelah sini jadinya 2. 5 kali 5 itu 25. Jadi, 25% dibagi 2. Kalau 25 dibagi 2. Di sini 2. Di sebelah sini 25. 2 kali berapa paling mendekati 2? 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikurang 2. Sisanya habis. Maka, di sini kita turunkan 5. 2 kali berapa paling mendekati 5? Yaitu 2 dikali dengan 2. Di sebelah sini 4. Sisanya 1. Nah, berarti di sini kita beri koma. Di sini kita beri 0. 2 kali berapa paling mendekati 10? Yaitu 2 dikali 5. 2 dikali 5 adalah 10. Berarti sisanya di sini habis. Oleh karena itu, kita peroleh 12,5%. Nah, presentasi siswa suka seni, budaya, dan prakarya 7 per 40 kali 100%. Kita bagi dulu dengan 10. Di sini 10%. Kemudian di sini 4. Kita bagi lagi dengan 2. Di sini 2. Berarti di sebelah sini 5%. Jadi, kalau 7 dikali 5 adalah 35. Dibagi dengan 2. Maka dapat kita peroleh 17,5. Jadi, 17,5%. Nah, cara membuat diagram lingkarannya itu seperti kita membuat potongan-potongan pizza. Nah, presentasi yang lebih kecil mendapatkan potongan yang lebih kecil. Di sini, siswa yang suka IPA 15%. Yang suka bahasa Indonesia 25%. Suka matematika 30%. Suka seni, budaya, dan prakarya 17,5%. Suka IPAS 12,5%. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Smart belajar, ya, conference.